Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue Fahmi Nugraha Oficial Mantap sekali teman-teman Di kesempatan kali ini, gue mau bahas Pokemon Go Fest Global 2024 teman-teman Jadi gue saranin kalian simak baik-baik karena ini akan menjadi video yang panjang teman-teman ya Oke, yang pertama teman-teman Apa itu Pokemon Go Fest Global? Pokemon Go Fest Global adalah event tahunan Pokemon Go teman-teman Event tahunan yang diselenggarakan setahun sekali Nah tahun ini, Pokemon Go Fest Global ini diadakan pada tanggal 13 Juli 2024 dan 14 Juli 2024 Masing-masing perharinya berlangsung di jam 10 pagi sampai jam 6 sore waktu setempat Jadi tanggal 13 itu berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore Terus istirahat dulu Lalu tanggal 14-nya mulai lagi dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore Dan itu berlaku waktu setempat teman-teman ya Lalu teman-teman, di event ini sepertinya akan lebih beruntung buat kalian yang beli tiket Karena bakal banyak banget bonus yang bisa kalian dapetin kalau kalian beli tiketnya Lalu kalau kalian mau beli tiketnya bisa kunjungin aja shop yang ada di Pokemon Go nya Harga tiketnya itu 76.000 rupiah Dan ini kayaknya belum termasuk pajak ya kalau di Google Play Nah kalau beli tiket ini keuntungannya apa aja? Banyak banget teman-teman Yang pertama kalian bisa dapet ini nih, Marshadow ya Terus ada Jangmo-O Dan kalian dapet bonus tambahan 18 Raid Pass Mantap sekali Nah selain itu teman-teman Gue akan jelasin bonus-bonusnya sambil main Pokemon Go ya Jadi simak baik-baik Silahkan kalian pasang handsetnya biar kalian paham apa yang gue sampein Oke Wow ada Shiny nih Tangkap dulu ya Mantap sekali Oke Ih Shiny-nya pake topi bro Mantap juga Wih mantap Oke kita lanjut Di event yang global ini ada Shiny Debut teman-teman Pokemon Go baru merilis Shiny-Shiny Pokemon ini Di Pokemon Go Face Global 2024 Yang pertama ada Jangmo-O Lalu ada Necrozma Lalu ada Buzzwall Surkitri Peromosa Dan Pikachu Yang menggunakan mahkota matahari dan bulan Ya Sun and Moon Seperti itu Nah semua Pokemon ini akan rilis di tanggal 13 Juli 2024 Secara global Kayak gitu teman-teman Bukan hanya Shiny Debut Kalian juga bisa menemukan Raid-Raid yang bagus Menurut gue ya Yang pertama Ada Raid Level 1 Raid Level 1 itu ada Pikachu Yang bermahkota Sun and Moon Lalu ada Jangmo-O Nah di Raid Level 1 ini Semuanya ada bentuk Shiny-nya teman-teman Lalu di Raid Level 3 Disini ada Raid Espeon dan Umbreon Mereka juga menggunakan atribut Sun and Moon Sepertinya Dan untuk Raid Level 5 nih Bakal gila banget Banyak banget Raid Level 5 ya teman-teman Mulai dari Necrozma Terus ada Nihilego Ada Buzzwol Peromosa Kartana Lalu ada Celestila Lalu ada Buzzwol Dan terakhir Surkitree Semua Raid Level 5 ini juga Ada bentuk Shiny-nya teman-teman Mantap sekali bro Dan ini adalah kesempatan kalian Untuk membuka Pokedex-nya Mantap sekali teman-teman Kalian pasti butuh banyak banget Raid Pass Buat mendapatkan semua Pokemon-Pokemon itu ya Lalu selain Pokemon-Pokemon ini Di Raid Level 5 Akan ada Pokemon ini teman-teman Nah mereka ini adalah Fusion dari Necrozma dengan Solgaleo Dan Fusion dari Necrozma dengan Lunala Itu keren banget guys Nah mereka ada di Raid Level 5 Kalau kalian berpartisipasi di Raid itu Nanti kalian akan dapat Necrozma ya Bukan langsung bentuk Fusion ya Tapi akan dapat Necrozma Ya konsepnya sama seperti Mega Raid teman-teman Nah nanti yang kalian dapatkan itu adalah Fusion Energy-nya Nah contoh nih Kita coba lihat Necrozma gue Ini Necrozma-nya ya Nah ini kan ada Fusion Energy ya Nah ini ada Seribu dan Seribu ya Ini Seribu yang Matahari atau si Solgaleo ini Dan yang ini adalah Fusion Energy yang Bulan Nah ini didapetinnya dari Raid yang ini teman-teman Yang Level 5 ini Raid Fusion itulah ya Kita sebut aja Raid Downwings dan Raid Duskman Nanti kalau energinya udah kekumpul Kalian bisa ngefuse atau ngegabungin ya Nanti akan dapat Duskman atau Downwings Sesuai yang kalian inginkan lah Mau Fusion siapa ya Seperti itu teman-teman konsepnya Itu adalah Raid Dan semua Raid ini bisa diikuti Untuk yang pemegang tiket maupun tidak punya tiket Jadi ini gratisan teman-teman Yang gak beli tiket ini juga ya Bisa ikutan Raid Mulai dari Level 1 sampai Level 5-nya Lalu teman-teman ada bonus yang akan gue jelasin nih Yang pertama itu Snapshot untuk Surprise ya Jadi kalian ini aja buka foto bomb disini Di mana di inventory kalian atau body kalian Nanti setelah buka kamera Akan ada pengambilan foto gitu lah ya Setelah di klik tombol kameranya Nanti kalian foto Nanti akan muncul apa gitu di layar Gak tau lah Temanya pasti GoFest Terus ada bonus Remote Raid Pass Maksudnya gimana Nah nanti buat teman-teman yang mengguna Remote Raid Pass Kalian gak bakal ada limit Jadi gak bakal dikasih batasan limit Remote Raid Pass Nanti pas GoFest 2024 Jadi kalian bisa ngerade via invite sepuasnya Lalu bonus berikutnya Lure jadi sejam durasinya Lalu yang berikutnya adalah Habitat Field Research Habitat Field Research itu maksudnya Ada di bagian tab today ini teman-teman Nah ini misi-misi ini tuh Akan berhubungan dengan Habitat yang berlangsung Habitat apa sih? Tapi sebelum lanjut ke Habitat Yang tadi tuh yang Snapshot Terus No Limit Remote Raid Pass Terus Lure sama Habitat ini Habitat Research ini Itu bisa diikuti oleh yang pemegang tiket Maupun tidak punya tiket Jadi yang gratisan bisa merasakan juga bonusnya ya Nah kita lanjut ke Habitat Habitat itu adalah Pokemon-Pokemon yang muncul di Wild Nah itu ada 4 Habitat teman-teman 4 Habitat ini akan terus rolling selama 1 jam sekali teman-teman Jadi nanti ada Habitat Down Meadow itu 1 jam Terus Shining Day 1 jam Creeping Dusk 1 jam Dan terakhir Darkest Night 1 jam Berulang terus ya Selama dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore Dan setiap Habitat itu Pokemon yang muncul beda-beda Untuk Habitat ini Semuanya ada bentuk shiny-nya tanpa terkecuali Tapi buat yang pengguna tiket Kesempatan dapet shiny-nya tuh tinggi Kalau yang nggak pegang tiket itu kesempatan dapet shiny-nya Biasa aja Nggak segede yang pemegang tiket ya Tapi teman-teman Ngomongin Habitat tadi nih Khusus di tanggal 14 Tidak ada rotasi Habitat Jadi semuanya akan spawn Di tanggal 14 jam 10 pagi tuh Akan langsung spawn semuanya Nggak ada Habitat-Habitatan Lalu satu lagi nih teman-teman Yang bisa diikuti oleh yang gratisan itu adalah Misi kosmog gratis Yang nanti kalian di bagian spesial research Nggak tau di spesial nggak tau di event ya Pokoknya kalian cek aja di antara 3 tab ini ya Harusnya ada misi kosmog gratis Nah itu kan cuma satu ya kosmog ya Ya kalian berarti cuma bisa milih mau evolusi ke Lunala Atau ke Solgaleo Kalau kalian punya spare atau punya dua Ya beruntung lah kalian bisa lebih dari satu evolusinya ya Satu buat Lunala Satu lagi buat Solgaleo Tapi kalau yang belum punya kayak gue nih Kosmog Kosmog Kalau belum punya ya Ya mungkin gue cuma akan evolusi ke Lunala ya Karena gue lebih suka ke Lunala daripada Solgaleo Jadi kayak gitu Ya semoga aja nanti dapet lagi di event yang akan datang Biar bisa dapet Solgaleonya Jadi itu aja yang bisa didapetin oleh pemain gratisan Yang pertama ini Yang kedua Habitat ini Dan yang ketiga Raid Dan terakhir adalah misi kosmog Itu aja yang bisa didapetin oleh pemain gratisan Terus buat yang pemegang tiket Apa aja sih keuntungannya Ada banyak banget bonusnya Udah tadi gue jelasin juga beberapa ya Yang pertama adalah Encounter Marcedo ya Udah jelas kalau kalian beli tiket Kalian dapet Marcedo Terus Ada Raid Pass 18 Dan Jangan mau Encounter Lalu berikutnya Untuk pemilik tiket Kamu akan mendapatkan bonus Incense Kalau kamu buka Incense di Habitat ini Kamu bisa dapet Pokemon-Pokemon ini Pokemon yang muncul dari Incense Tergantung Habitat yang sedang berlangsung Kalian bisa lihat gambar-gambar ini Ini adalah Pokemon-Pokemon Yang bisa muncul dari Incense Ketika Habitatnya sedang berlangsung Semuanya ada bentuk Shiny-nya Kecuali Maractus pada Habitat Down Meadow Oke teman-teman Jadi seperti itu Untuk bonus Incense Itu khusus pemegang tiket Kalau yang gak pegang tiket Ya gak bisa dapetin bonusnya Lalu bonus berikutnya Untuk pemegang tiket adalah 2x bonus damage Kalau kalian mabar sama teman kalian Ya Jadi nanti ada bonus damage tambahan Kalau kalian mabar sama teman Jadi ajak-ajakin temannya Buat mabar Add friend dulu temannya Biar dapet bonus damage-nya Pas mabar Lalu bonus berikutnya adalah Kesempatan dapet Shiny-nya Ditingkatkan teman-teman Ini beneran worth it sih Kalau kalian beli tiket Tapi kita gak tau ya Seperti biasa Mbak Nia itu sering banget janji Shiny ditingkatkan Tapi kenyataannya gak seperti itu Ya Semoga aja nanti pas GoFest Global 2024 Beneran ditingkatin Shiny Chancenya teman-teman Lalu berikutnya adalah Bonus tambahan 9 raid pass dari gym Setiap harinya Tanggal 13 dapet 9 Tanggal 14 dapet 9 Jadi total ada 18 Ya Sama kayak yang ada disini 18 tuh kayaknya itu deh Ini ya 18 ini tuh kayaknya Yang tadi gue jelasin Tanggal 13nya dapet 9 Tanggal 14nya dapet 9 Jadi total 18 Terus ditambah Raid pass gratis harian Tanggal 13 dapet 1 Tanggal 14 dapet 1 Total mungkin 20 ya Totalnya 20 raid pass Kalau beli tiket Dapet segitu tiket raid passnya Lalu bonus berikutnya adalah Spesial telur 7 kilo Gue gak tau apa aja yang akan letes Dari telur 7 kilonya Kalau kalian punya info Boleh tulis di kolom komentar Lalu yang berikutnya Untuk pemegang tiket Kamu punya kesempatan 6 kali spesial trade Perharinya Buat kalian yang belum tau Pokemon apa yang termasuk spesial trade Ya contohnya adalah Trade Pokemon Legendary Trade Shiny Nah itu termasuk spesial trade Nanti juga bakal ada peringatan Waktu tradenya Ini adalah spesial trade gitu Jadi perhatikan aja Nanti pas trade ya Lalu yang berikutnya adalah Untuk yang pemegang tiket Dapet 2 challenge Ada Collection Challenge Ada Global Challenge Waduh Yang gak pegang tiket Gak dapet Global Challenge loh Padahal itu global loh Gak dapet challenge-nya Jadi buat yang pemegang tiket Bersyukurlah kalian Kalian dapet Collection Challenge Dan dapet juga Global Challenge-nya Seperti itu Lalu terakhir Buat yang pemegang tiket Kalian akan dapet Special Research Hadiah dari misi special research-nya Adalah Fusion Energy Kalo disini sih Ada logo Lunala dan Solgaleo ya Gue gak tau Dapet Lunala-nya juga kah Atau Solgaleo-nya juga kah Atau cuma Fusion Energy-nya Kita liat aja nanti ya Lalu terakhir nih temen-temen Ini untuk semua player ya Mau yang punya tiket Ataupun gak punya tiket Necrozma dan Ultra Beast Yang kalian tangkep Di tanggal 8-15 Juli 2024 Itu akan punya background Ya kalo kalian beruntung Gue gak tau background-nya kayak gimana Karena ini kan worldwide ya Maksudnya seluruh dunia Kalo dari yang lalu-lalu sih Ada background Sendai Nah kalo yang global ini Gue gak tau background-nya background apaan Jadi semoga kalian dapet yang bagus lah ya Oke temen-temen Jadi seperti itu Untuk konten kali ini Sorry banget kalo berbelit-belit Tapi semoga kalian paham Kalo belum paham Boleh kalian komen aja Nanti gue jawab ya Atau netizen lain yang menjawab Oke temen-temen Kalo gitu Gue pamit dulu Thank you yang udah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Happy flying Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax